Oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari ini Rido agak agak ceria ini semalam galau ini agak ceria jadi dia mau ngasih sedikit tausiyah ini apa tema kita hari ini Duh? masalah apa Duh? dakwah dakwah haa dakwah ketemu dakwah dia ini masalah dakwah gimana nih? kok yang keluar 6 bulan itu? enggak lah dakwah ini terbaik rumah kalau ada dakwah agama tidak kesubar ke semua Allah ya betul karena kejualan sahabat dakwah contohnya sahabat itu di... di Turki adalah ada di Turki dong? ada sahabat itu di Turki? sahabat aku namanya gitu sahabat seiman lah itu ini di Baus iya nah sahabat ada sahabat menutupi? enggak keburan-keburan sahabat oh keburan-keburan yaa oh iya karena sahabat itu di Jamin Dawa Subga di Jamin Sudga di Jamin Sudga iya jadi beginilah Duh ini yang menanya apa kau? 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 jadi kau paling jauh kau dakwah sampai mana? Kalimantan Timur Kalimantan Timur? paling jauh ini Kalimantan Timur? berapa bulan kau sana? 3 bulan lebih lah 3 bulan lebih itu kau biaya dapet dari mana Duh? biaya ya kita itu hubungan apa aja berapa? persatuan? persatuan? persatuan lah ya? usaha juga kita misaha yang misaha itu datang bertolong-tolong ya kau berarti di sana kerja juga lah ya? berarti kau di sana dakwah terus kerja besok nanti sholah-sholah gitu mana tuh Jekapuwa? kita dakwah nih oh dakwah aja? kredo loh dunia itu kita berikan maka kita itu keluar tuh meninggalkan dunia sementara tapi dakwah kan kau dunia juga itu Duh? enggak tahu lah dunia ini Pak dunia itu kita kerja itu cari dunia oh apalah ya setelahnya materi materi dunia itu tinggalkan dulu gitu lah ya kita jual-jual kereta enggak 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 jadi begini Duh ini Mak kita kembali ke masalah jodoh lagi lagi jangan jodoh iya ini kan gini loh Duh abang kan yang setika ini kan iya kok kau berdakwah abang pun ngasih masukan juga sama kau kau kan masih lajang kau ini kan menjadi jodoh juga kan gitu nah kita ulangi lagi lah ya kan jadi misal 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 ini pendekatan lah kan sama cewek udah itu tadi Duh kau kan sifatmu kan apa sih Duh apa namanya istilahnya kau sering berdakwah sana sini iya kan misal kau pendekatan sama cewek kau jujur Duh gimana deh kalau kita taruhkan dulu oke taruh abis itu kan pasti enggak mungkin taruh terus kan Duh pasti kan ada kepikiran kau untuk nikah kan gitu jadi pas pas kira-kira sebulan lagi gitu tempoh mau nikah kau jujur sama dia bahasanya nanti kalau kita nikah Duh abang ini orangnya sering keluar 6 bulan kau anjay bertinggalkan atau 4 bulan terus dia nggak sanggup itu kayak mana Duh kayak mana kau Duh reaksi apa-apa lain dari dari itu aja lho ini kita tunjuk apa ini kita tuh nggak ada nyakit di dia iya tapi dia nggak sanggup Duh gitu Duh nggak sanggup Duh makanya gini lho bukan kita tinggalkan di dia bukan kita kita aju matanya gitu lah saling saling membimbing dia bimbing awak dengan mana bimbing dia dengan mana ya oke taruh dia ya nggak apa-apa bang kau tahu udah nikah begitu kau mau pergi kan kan pengantin baru ini kan wangi-wangi bunga-bunga melati ini misi mekar-mekarnya dia kalau kita dijual sebelum kita tuh ninggal dunia maka kita tinggalkan dia dulu nanti kalau kita tinggalkan dia selamanya nah oke jadi kalau kita sering ditinggalkan ya oh kenapa Nah sering ditinggalkan nanti empat dua hari tiga hari kenapa lah segering ditinggalkan ya mungkin kalau masih hitungan hari tiga hari empat hari mungkin banyak juga lah yang sanggup Duh iya mana mana kalau kalau empat bulan lima bulan mungkin gini lho Duh gini lho gini lho ya nanti kalau memang kau mau begitu yang tiga hari dia sanggup kau mau mau kau gak mau enggak pilih-pilih lah kalau enam bulan kesana kau sanggup itu apa ya menangkainya enggak lho kau sanggup itu sanggup itu dia bilang gini aku mau bang nikah sama abang cuma selama kita nikah nanti aku gak mau bang mau tinggal lama-lama walaupun tujuannya itu berdakwah empat dua tiga hari ya mesti wajar lah bang tapi kalau udah sampai ukuran bulan kan gimana ya iya iya betul 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 tapi yang intinya dia mau kak dia belajar ya mau dia belajar mau dia belajar gitu loh mau ya dia tuh dasarnya udah ada lho Duh tau gak jangan pulangnya penggini kalau gak gak ada duit gak ada duit awak gak mau dia sama awak tidur-tidur ya mau dia mau lho Duh kalau masalah ekonomi gak dimasalahkan sama dia ini masalah masalah lahir dia masalah lahir masalah lahir 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 lahirnya itu dia terima ya susah mau ada rezeki mau gak itu kan udah Allah yang tukar gitu kalau mau usaha mati-matian pun kalau Allah itu belum ngasih kita rezeki belum ada jalannya gak bakalan itu mau keluar darahmu jadi kuning pun belum kalau katanya belum ya belum kau kan percaya sih tumpay aku gak percaya kau bunuh diri aja misal misal 3 bulan eh dia 3 hari atau 4 hari mau ya udah oke berapa apanya berapa itu masalah mahar nanti Duh kok terus ke materi kau masalah mahar nanti ini masalah 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 apanya masalah kemauan masalah kemauan dia gimana sini pak sini pak ini ini macam macam kalau di tunjang kalau di buang tidur baru siapa mahar nanti apa apa Allah meliakan nah iya contohnya kipas angin kipas angin kipas angin kipas angin ini kipas angin adalah tempatnya di dalam mejek mejek ini tempat yang paling mulia maka kipas angin Allah meliakan kalau rusak pasti dibetulih yang bertulis apa jadi gak tau jangan langsung ke fisiknya aku bilang kalau bilang pasti ada rezeki untuk bolok kipas angin nah itu apa maksud akal bukan Allah yang langsung bolokan ini nanti ya banyak orang iri sama kita ini Allah meliakan ini iya meliakan mana ada peranian muslim kenapa nih ini tidak diundakan Allah kenapa karena ini persangkutan dengan Mejid Mejid ini rumah Allah ya Mejid ini kan rumah ibadah ibadah tempat Allah maka kalau kita duduk Mejid ini maka Allah meliakan makanya itu makanya kau suruh apa aja kau eh kita duduk di Mejid kita berdakwah kau aja entah ke mana kau tidur lah inilah payah dakwah sama Rido ini maksud gini dong gini dong masalah jodoh tadi makanya kau akan dapat jodoh kau terus enggak tetap pendiriannya enggak tetap ke pendirianmu dong kau tengok perempuan kau tengok wah ini mau nih sama aku pokoknya terus gitu iya kan buru-buru kau tiba-tiba bang sebulan lagi bang nikah tau-tau apa kandas kandas baru tiga hari didatangnya oke 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 udah tiga hari kemudian kandas kenapa gak sanggup enam bulan payah tuh nyari perempuan yang sanggup kau tinggalkan dakwah itu selama enam bulan makanya intinya begini dong napkah lahir batin kau cukupi itu udah tanggung jawab sama laki-laki udah udah gak masalah dakwah ini masalah dakwah dakwah yang paling bagus itu apa dakwah itu yang kayak keluarga keluarga kan kalau keluargamu gak sanggup belum terima belum kuat imannya kan banyak faktor dia betul kan makanya tujuan utama menikah itu bukan untuk berdakwah lagi ke depan kau cari yang bisa ketinggal bang enam bulan atau tiga bulan atau empat bulan aku dakwah ke jalan Allah aku tinggalkan gak semua wanita sanggup kayak gitu kalau gini aja dong kau kawanmu di luar kan banyak kan yang orang-orang dakwah kan hmm pasti salah satunya ada punya anak gadis kan ya coba kau minta satu dikasih gak ha? ada yang dikasih? karena ya kalau ada yang dikasih gak nyari-nyari di sini maksudnya mencari Dihon sudah udah kepas Dihon sudah pas awan mencari namanya awan mencari Dihon tanggung jawab lagi makanya tadi aku bilang Kenapa ada kawan-kawan yang punya anak gadis, ada yang udah balik, udah waktunya nikah Kenapa gak dikasihkan kau aja gitu loh Iya udah, macam ini kelimarin ya Dimana? Aku aja yang disuruh Kau kenapa? Enggak rancang-rancang kan? Karena sama? Ya karena kalau kita sama orang da'wah mudah Jadi kalau sama orang yang gak mau sama da'wah itu yang Iya, makanya gini loh do Kan ada kawan-kawan Gini-gini Kan ada kawan-kawan yang da'wah di luar-luar itu kan banyak Perkumpulan kamu itu kan Pasti kan ada salah satu Maksud begitu banyak orang gak ada salah satu punya anak gadis? Ada Jadi kenapa lah orang itu gak mencodokan sama kawan-kawan? Entah Itu tadi do Gak semua wanita sanggup walaupun kawan-kawan itu punya anak gadis Anaknya itu belum tentu sanggup kau tinggalkan kayak gitu Jadi itu tuh kan? Jadi intinya tuh Berda'wah itu dari yang dekat dulu Lebih bermanfaat mana da'wah 6 bulan keluar Daripada kau da'wah di dekat sini Kau bilangin satu orang Dia itu Wah luar biasa lah Masalah kurang baiknya Kau ajak dia berda'wah Orang dekat-dekat sini Mau dia ke masjid Itu paling bermanfaat Itulah da'wah paling bermanfaat Daripada kau keluar sana Kau tinggalkan itu kau tahu dia itu begitu kau pulang Gak balik lagi dia kayak gitu Hah? Di sana Kalau kau ke Kalimantan 6 bulan di sana Selama 6 bulan kau doktrin dia Kau apa Kau ajarin dia menuju kebaikan Kayak mana Kayak mana Bagus dia Udah Kau pulang Ngulah lagi Tahu kau disana dia ngulah lagi Enggak kan? Jadi kalau orang sekitarmu yang dekat sini Tiap hari kau pantau Agak menceng dia sikit Atau Sholat dia mulai agak-agak celat waktunya Kita ingatkan lagi Kita ingatkan lagi Itu dakwah yang paten Manfaatnya langsung Kita tengok disini Tuh Ayo wak Ayo wak Jadi yang lain-lain itu kan Kalau itu Dia ya itu mau sholat Belaknya rajin Wajahnya udah berseri-seri Iya kan? Malanya Ah iyalah Berarti Rido itu memang bagus Yalah Kukasikanlah anakku sama dia Kan gitu nanti Terus ibu Ya iya Anakku Ya kan Anakku Itu berarti istrinya Jadi istri monselonnya loh Si ibu nyari istri Ibu nyari istri Aduh Belum aku dengarin Aduh Nikah itu gak sebampang yang kau bayangkan Tau kan? Nikah itu gak segampang yang kau bayangkan Gak seenak yang kau bayangkan Nah Nikah itu paling enak itu Habis hijab kabul Udah Banyak orang ngasih yang plop awak Di tak banyak Udah Naik pelaminan awak Dikipasi Baju-baju bagus Dipoto bagus-bagus Diedit yang paling paten Kayak mana Udah Itu cuma ditempel ke dindingnya itu paling Kalau ada yang tempel Kalau enggak Dimasukkan ke album Besoknya Atau seminggu kemudian Atau sebulan kemudian Udah mulai gak wangi lagi tuh Melati itu tadi Tau kok Disitulah asal mula kehidupan kau Dimulai Sengsara kau dimulai Cobaan kau dimulai Itulah awalnya Nanti begitu kau nanti Sanggup kau ngadapi ini semua Rumah tangga Bagus kau Bagus kau Itu ya baru dimunculkan rejeki Mana Anak Mulai dikasih Udah Begitu keluar anak Nanti digoncang lagi rumah tangganya Ribut Masalah anak Masalah keuangan Ekonomi Masalah begini Disanggup kau hadapi itu Ditambah lagi satu anak lagi Rejeki lagi Nanti baru dari istri Dari anak Anak-anak awak nanti Itu mbak rezeki Sanggup kau ngapain godaan Sini sana sini Nah timbulah Rensi gitu Jadi gak segampang itu nikah Kau buru-buru kau nikah Umur 22 tahun Udah cita-cita mau nyari istri gua Ada kan Serta-serta muncul istri Jangan 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 Tiga hari Tiga hari Ada ipar abang ada Adik ibar abang ada Dari mana Dari mana Abang mau pulang kemana Tukup kakak Tinggal aja Ini tiga hari Jadi kok ada yang mau Kok mau Tiga hari Ada ipar abang Tiga hari Sama Cuma kayaknya Adik ipar abang Tidak mau sama kau dulu Kau pun kerasa Kalau tawaran aku gak mau Karena aku milih-milih Masa Itu kayak dulu Berarti Jadi kalau macam abang Bukain lo Adik ipar bukan abang Adik ipar berarti Adiknya Bini abang loh Mana Adiknya Adiknya gak mau Kau milih-milih Rangga Apa Kau gak pilih-pilih Betul Masih lagi Hah Enggak kok Kalau memang kau mau Kalau abang kenal Ini aja lah Gimana Gimana lagi Udah ibar abang apa Laki-laki Kok mau Enggak Yaudah Abang yakin Aku tanya apa Ya udah tanya Kalau Tanya apa Gimana Gimana Kalau menurut abangnya bagus Ya udah Cari lah Kenapa abang nyari Kan ada Joko Kalau menurut abangnya bagus Kalau abangnya capo Sama lah Siapa Dikipar abang gak mau Dikipar abang ngakil api Dikipar abang ngakil api Dikipar abang ngakil api Bukan ada Joko belum apa Aku mau jule Joko sakiti hatinya itu Gak ada Santek tuh nanti baru Makanya begini Dini Kau cari jodoh yang awal pertama itu Joko cari yang untuk kemauanmu sendiri Ngerti kan Kau adik Pokoknya adik Selama nanti abang nikah Kau harus siap Abang tinggal 6 bulan 4 bulan Itu kan egois Kau itu Egois Menyari jodoh Kau egois Kita mau menikah itu Itu menutupi Kekurangan masing-masing Tau kan Tau kan Kekuranganmu Dia Dia nutupi Kekurangan dia Kau menutupi Kalau memang Kau Niatmu Pokoknya Aku nyari jodoh Yang Yang bisa ketinggal Dakwah Lama 6 bulan 4 bulan Minimal 4 bulan Itu kok egois namanya Ya gak Cari Cari itu yang sesuai Pandangan matamu Itu kayak mana pertama Udah Nanti keluar Perasaan jadimu Itu kayak mana sama dia Jangan kau cari Yang udah sempurna Gak dapet kau itu Kau tau Antara seribuan Kita yang kau cari Sempurna Yang kau Sesuai kemauanmu itu Yang antara seribuan Kita separuh Itu masih belum ada Berarti kau senyari 2000-an Kita dulu lah Kau udah ke satu Itu kalau mau Jangan egois Jangan egois Betul Akhirat itu Ya betul Betul Akhirat itu Memang harus kita cari Cuman dunia ini Harus kita berusaha Ini cari Jodoh Cari jodoh Entah Gimana dapatnya Itu tadi kita Ada Calling-callingan Di hp Ada Dapat baru lagi Online Gak mesti Kocara yang harus yang berhijab Harus yang pakai cada Gak mesti Jadi nanti kan Kalau ta'aruf itu Gak ada istilah tunangan Kalau ta'aruf Gak ada istilah tunangan Begitu kenal Kapan kita nikah Gitu aja kan Iya Kalau nanti Cakap-cakap anak medan Gitu kan cakap-cakap Orang medan Semua utara Suka aku adik sama aku Kalau suka Ayo nikah Gitu lah ya kan Kan itu sistem kita Kan itu sistem kita Ya ta'aruf dulu Ya ta'aruf itu kan Nah ta'aruf itu kan Kenalan dia Gak pakai apa Gak pakai apa Istilah pacaran Gitu loh Iya kan Nanti loh Lama-lama pacaran Nanti Napsu Iya kan loh Napsu jadinya Iya kan Jelas Setan Kau pakai lobi-lobi juga Oh kemana-mana pun Setan pun Nyantol juga Gak jelas di lobi-lobi juga Iya loh Aku Apalagi perempuan lah ya Apalagi perempuan Jadi Udah loh ya Kita Hari ini kita 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 bahas dulu ya Jadi Itu tadi loh Kok jangan egois Intinya Kalo kamu dapat Iya kan Betul gak Menurut kamu Omongan tadi Betul gak Omongan-omongan tadi Egois Oh iya Egois Egois Kau tau egois Kau tau egois Kau tau egois Dia itu Harus menuruti Kemauan Kita Enggak memperdulikan Kemauan dia Betul Yang Gerela ninggalkan Orang tuanya Yang Ngasuh dia Dari bayi Sakit Apa ini Tinggal enaknya Hidup Besar Kau Gak Kau rusih Cimana kau Udah hidup Udah enak Udah cantik Udah besar Ngasih makan Kau Begitu kau ambil Kau rusih Kau tinggalkan Gitu Dia itu pun Butuh Bukan sekedar Nafkah lahir aja Batinnya pun Kau cukupi Nafsu itu Yang ngasih siapa Yang ngasih Allah Itu masuk Kenikmatan Kau siasiakan 6 bulan Kau jamah itu Perempuan Gak kau jamah Kan sayang Itu Allah udah ngasih Bentuk tubuh wanita Itu gak Kau siasiakan 6 bulan Cocok Ya udah Ya temen-temen Ya udah Kasih nasihat dulu Sikit Ryo Biasanya Rido ini Nasihati aku Hari ini Aku nasihati dia Ini masalah jodoh ini Jadi kita doakan aja Mudah-mudahan Nanti Rido cepet Dapet jodoh Ya kan Dapet-dapet jodoh Jodoh yang sesuai Yang sama-sama Salih Apakah Minta doa Sama Orang ini Itu kan tadi pelajaran Banyak yang doakan Nanti kok dapat Yang sesuai Karaktermu Sama-sama Pengerti Ya kan Murah rezekinya Jangan langsung lagi Jodoh yang tersinggung Gitu Gini Pokoknya Kita mentah doa Sama kawan-kawan Di sana Untuk kau Khusus ini Untuk kau Jodohnya lari terus Temen-temen Oke temen-temen Ya Ini Obrolan Habis juhur Kita sama Rido Nah udah lama juga Kita gak pasti Sama Rido Tengok galau Gak berani Jadi saya gak berani Ngajak Rido Pemusik galau Semalamnya Gara-gara Apa dia Temen-temennya Selamat malam Wabarakatuh